Intro Elemen dari sustainability Elemen dari sustainability Ini yang kita sebut sebagai Tiga pilarnya Ada ekonomi, ada environment, ada society Jadi ketika kita Bicara environment Elemen, sub-elemen Dari lingkungan itu Itu meliputi Biodiversity Materials Energi Dan Interaksi biofisik Jadi ada biodiversitas Ada material Ada energi Dan ada interaksi biofisik Itu elemen yang ada Di lingkungan Biodiversity Keanekaragaman Biotik ya Keanekaragaman Hayatia Jadi di dalam lingkungan Bahkan Bahkan dia di perkotaan Sekalipun Maka Lingkungan Elemen dari Lingkungan Salah satunya adalah Keanekaragaman Hayatinya itu Maka pada waktu Membahas tentang Aspek Sustainability Dari lingkungan Bagaimana Kondisi dari Keanekaragaman Hayati Yang ada di Lingkungan yang Dibahas Atau menjadi Ruang Dari Topik penelitian Kemudian Materials Materials ini Bisa Ya selain dari Tadi yang disebutkan Bisa menjadi Bahan dari Bahan bakar Untuk diubah Menjadi energi Materials itu Termasuk juga Segala sesuatu Sumber daya alam Yang digunakan Untuk kepentingan Pembangunan Bahkan Misalnya Untuk Bahan bangunan Untuk Bahan Makanan Untuk Bahan Sandang Dan untuk Segala macam Keperluan Keperluan Manusia Dan Itu memang Berada dari Alam Baik yang Di Diolah Lebih dulu Ataupun yang Tidak diolah Nah Ini Menjadi Bagian dari Sub-elemen Kesustainability Dari lingkungan Lalu Environment Minusia Juga membahas Tentang Energi Nah itu Nanti Yang Energi Ini Kalau Kalian Ikuti Kemarin Di Pidatonya Studium Generalnya Dari Prop Bambang Bukan Prop Bambang Menekankan Sekali Bahwa Kedepan Itu Adalah Energi Clean Energy Kemudian Green Energy Nah Kemudian Yang lain Adalah Bio Physical Interaction Interaksi Bio Fisik Kegiatan Kegiatan Manusia Juga Mampu Atau Dapat Berakibat Pada Perubahan Di dalam Interaksi Bio Fisik Ini Itu Yang ada Di Lingkungan Kemudian Elemen Berikutnya Ekonomi Ini Ya Ekonomi Oke Jadi Di Pilar Ekonomi Ini Elemen Sustainability Adalah Money And Capital Kemudian Juga Ya Ini Yang Soal Keuangan Dan Modal Kemudian Employment Tenaga Kerja Ini Yang Bulak Balik Juga Menjadi Bagian Dari Pentingnya Sustainability Pekerjaan Atau Sumber Penghasilan Utamanya Sumber Penghasilan Kemudian Juga Technical Growth Pertumbuhan Teknologi Kemudian Juga Investasi Dan Yang Lain Adalah Market Forces Atau Kekuatan Pasar Nah Ini Berkelindan Memang Di Dalam Kenyataannya Sangat Berkaitan Langsung Dengan Lingkungan Maupun Dengan Sosial Jadi Bisa Dibilang Harus Berjalan Seiring Bisa Juga Berjalan Duluan Siapa Ada Ada Di Satu Kondisi Yang Jalan Harus Duluan Lingkungannya Baru Ekonominya Ada Di Satu Tempat Yang Jalan Mungkin Sosialnya Atau Di dalam Kasus Seperti Sekarang Misalnya Di dalam Pandemi Covid ini Ada prioritas Juga Antara Ekonomi Dengan Kesehatan Dengan Sosial Masyarakat Dari aspek Kesehatannya Jadi Memang Ini Menjadi Bagian Yang Harus Juga Ada Di dalam Penelitian Gitu Tentang Tenaga Kerjanya Atau Dari Sisi Investasinya Atau Dari Sisi Apa Keuntungan Dan Pasar Dan Sebagainya Kita Lanjut Kalau Begitu Dengan Ini Dengan Aspek Sustainability Dari Elemen Sosial Oke Ya Oke Elemen Dari Sustainability Yang Aspek Sosial Yaitu Ada Human Diversity Nah Jadi Kalau dari Lingkungan Tadi Ada Biodiversity Di Dalam Sosial Juga Ada Human Diversity Nah Human Diversity Ini Baik Di Tataran Kultural Linguistik Bahasa Dan Juga Etnis Premisnya Sudah Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Bahwa Semakin Diversitas Maka Semakin Berlanjut Apakah Artinya Bahwa Makin Makin Dibikin Makin Beragam Tidak Juga Jadi Secara Alamiah Bahwa Daerah-daerah Yang Mengalami Pertumbuhan Yang Cukup Cepat Itu Adalah Ketika Daerah Itu Terpapar Oleh Diversitas Oleh Keragaman Baik Dari Segi Kultur Maupun Dari Segi Bahasa Dan Juga Dari Etnis Kemudian Equity Nah Tadi Kita Melihat Bahwa Salah Satu Prinsip Dalam Keberlanjutan Salah Satunya Adalah Equity Nah Equity Di Sini Kita Bergantung Atau Juga Bisa Merdeka Nah Ini Juga Menjadi Bagian Yang Penting Jadi Kesetaraan Dalam Hal Ini Adalah Kesetaraan Sosial Akses Terhadap Lingkungan Akses Terhadap Pendidikan Akses Terhadap Kesehatan Akses Terhadap Infrastruktur Lain Bahkan Juga Akses Terhadap Demokrasi Itu adalah Equity Atau Sosial Maka Di dalam Penelitian-penelitian Di Berkelanjutan Ada Beberapa Varian Yang Selalu Melibatkan Adanya Partisipasi Dari Dari Masyarakat Nah Ini Partisipasi Dari Masyarakat Masyarakat Ini Masuk Juga Kedalam Equity Tadi Jadi Bagaimana Masyarakat Itu Dilibatkan Sejauh Mana Dilibatkan Dan Bagaimana Bentuk Keterlibatannya Di Dalam Perencanaan Sesuatu Apa Sesuatu Sesuatu Tema Atau Sesuatu Wilayah Atau Sesuatu Kasus Dan Sebagainya Nah Ini Ini Adalah Equity Seberapa Jauh Masyarakat Itu Kemudian Dilibatkan Kalau Tingkat Partisipasi Kan Dia Bisa Banyak Macem-macem Mulai Dari Yang Paling Pasif Sampai Paling Aktif Partisipasi Ini Bisa Bisa Dalam Bentuk Macem-macem Dan Dalam Hierarki Yang Berbeda-beda Juga Di Dalam Metode Yang Berbeda-beda Itu Adalah Sosial Masyarakat Kemudian Juga Yang ketiga Adalah Quality of Life Jadi Kualitas Hidup Apakah Kualitas Hidup Dari Masyarakat Tersebut Di Dalam Lingkup Penelitian Atau Di Dalam Wilayah Tertentu Mengalami Peningkatan Kualitas Atau Sama Aja Atau Memburuk Kualitas Hidup Itu Harus Semakin Lama Semakin Baik Semakin Kedepan Semakin Baik Kalau Sama Aja Itu Juga Kita Nggak Dapat Apa-apa Kalau Lebih Buruk Kita Ngerugi Lalu Kemudian Institutional Structures And Organization Ini Tadi Yang Terkait Juga Dengan Governance Bahwa Struktur Pelembagaan Dan Organisasi Di Dalam Masyarakat Setempat Apa Yang Berkembang Nah Yang Terakhir Adalah Political Structures Nah Political Structure Struktur Politik Yang Yang Ada Dan Berkembang Di Dalam Sosial Masyarakat Y Y Y Y Y Y selamat menikmati